Sebagai bagian dari strategi pertahanannya, Angkara meningkatkan kerjasama dengan Jakarta untuk meningkatkan proyek bilateral di industri pertahanan dan berbagi pengalaman militer. Kolaborasi antara Turki dan Indonesia di industri pertahanan dan militer meningkat karena kedua negara terlibat dalam produksi bersama tang, pesawat tak berawak, kapal selam, senjata dan sistem radar. Sumber diplomatik tingkat tinggi di Angkara mengatakan kepada Daili Sabah bahwa Angkara dan Jakarta baru-baru ini mengintensifkan upaya untuk bersama-sama mengembangkan mekanisme industri pertahanan dan berbagi pengalaman militer. Dalam hal ini, sebuah prototipe untuk Tang Turki Indonesia telah diciptakan dan direncanakan untuk ikut serta dalam sebuah pawai militer resmi di Jakarta pada bulan Oktober. Sumber tidak menyebutkan jumlah Tang yang akan diproduksi. Namun permintaan akan menjadi faktor penantu. Pakar industri pertahanan mengatakan Tang tersebut akan memiliki berat sekitar 35 ton dan akan memiliki mesin 700 tenaga kuda. Akan ada dua Tang pada tahap produksi pertama, satu untuk Turki dan satu lagi untuk Indonesia. Biaya pengembangan untuk Tang medium ini diperkirakan mencapai 11,5 juta dolar. FNSS, anak usaha Neural Holding, yang beroperasi di industri ini. Melihat peluang produksi 40 Tang, jumlah tersebut bisa mencapai 200 jika Indonesia puas. Tangki Kaplan MT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang kuat karena daya tembak dan pilihan amunisinya yang besar serta ketangkasannya yang superior. Turtet CM Eco-Keril 3105 mampu menembakkan amunisi high pressure rate 105 mm. Memberikan daya tembak tinggi bagi Tang tersebut. Salah satu poin mencolok dalam usaha patungan ini adalah produksi kapal selam. Sumber senior menekankan bahwa Indonesia ingin mendapatkan pengetahuan tentang kapal selam dan kesepakatannya sudah hampir selesai. Sejumlah ahli mengatakan bahwa industri pertahanan Turki memproduksi 6 kapal selam di galangan kapal Golcuk Turki di bawah lisensi Tyson Krupp. Kapal selam pertama akan dikirim pada tahun 2021.